Hingga saat ini, mengunyah sirih masih menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat di pedalaman Indonesia. Bagi mereka, mengunyah sirih adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi mereka tidak pernah tahu dampak yang akan terjadi. Seringnya mengonsumsi sirih dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti kanker mulut, paru-paru hati dan perut. Bahkan dapat mengubah sistem saraf yang menyebabkan mual, muntah dan mudah berkeringat. Namun masyarakat di sini masih sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan ini. Tahun demi tahun telah berlalu, akhirnya mereka mulai merasakan dampak dari seringnya mengonsumsi sirih. Tapi akses untuk kepus kesmas sangatlah jauh, sehingga mereka tidak dapat melakukan pengobatan. Sejak hadirnya mobile klinik enam kali dalam sebulan yang dilakukan di desa ini, mereka sangat bersyukur karena mereka bisa melakukan pengobatan secara gratis. Masyarakat juga mendapatkan pengertian dari dokter bahwa mengonsumsi sirih itu tidak baik bagi tubuh. Saya dokter Daniel Kamunan, hari ini harus saya menyelesaikan pengobatan bersama Ayah Santaran Pengharapan di Kantor Desa Baas, Kecamatan di Komititara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini pasiennya banyak lansia lanjut usia dan juga ada sebagian dari anak-anak, anak sekolah, anak SD. Kasus hari ini penyakitnya beragam, mulai dari darah tinggi, ada batuk pilih juga, ada juga anak-anak yang curiga ke penemunia. Tapi sudah saya sarankan tadi ke orang tuanya, jika tidak membaik dalam 2-3 hari, harus segera membawa ke puskesmas. Kalau tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Dan mungkin juga edukasi untuk orang tua yang mengalami darah tinggi, supaya obat-obatannya teratur. Saya Emanuel Siti, Kepala Desa Baas, Kecamatan Biko Mutara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Yesen Tangan Pengharapan yang telah meluangkan waktu melakukan pengobatan gratis desa kami. Kebetulan desa kami adalah satu desa yang berbatasan dengan Timur Leste. Dari program Semiverti ini sangat keren mengharapkan. Semoga ke depan program ini dapat dilaksanakan secara kontinu atau diulangi lagi di sini. Karena ini cukup membantu masyarakat yang lemah mengingat ekonomi desa Baas. Masyarakatnya untuk melakukan pengobatan berkota, itu cukup membutuhkan biaya. Dengan pengobatan seperti ini, kami dari pemerintah desa Baas dan masyarakat desa Baas mengucapkan sangat terima kasih kepada program Yesen Tangan Pengharapan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung berjalannya program Mobile Klinik 6 kali dalam sebulan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timur. Bersama kita membantu mereka untuk memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life.